Intro Halo Sobat Dinamis semuanya dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya baik dan sehat selalu. Sambil buka Youtube menonton channel kesayangan. Channel Dinamik News and Stories hari ini akan menyuguhkan 5 hal konyol yang terjadi dalam sejarah dunia. Ya betul, aneh, tapi nyata. Banyak orang percaya bahwa sejarah adalah pelajaran yang sulit untuk dipelajari, banyak tanggal yang harus dipelajari, detail atau singkatan yang rumit harus diingat, dan juga membosankan karena disajikan dengan cara yang tidak menarik. Namun, ada banyak anekdot yang tidak biasa dan bahkan lucu tentang peristiwa di masa lalu yang secara signifikan lebih menarik daripada apa yang sering diungkapkan sejarawan atau apa yang ditulis dalam buku-buku sejarah lama. Kisah-kisah kecil ini bahkan lebih erat terkait dengan sejarah besar yang dapat mengubah nasib suatu bangsa. Yang pertama, ada makam pahlawan yang sebenarnya adalah toilet. Kolonel George Patton dari Amerika Serikat berada di sebuah kota di Perancis pada tahun 1917, selama Perang Dunia I. Desa Bok adalah namanya. Seorang wali kota mendekatinya suatu hari. Pria itu menangis. Ketika dia mengetahui keberadaan pemakaman seorang tentara Amerika, dia mengaku bingung. Wali kota bertanya mengapa dia tidak diberitahu tentang kematiannya sehingga dia bisa memberi penghormatan. Kolonel Patton juga bingung ketika mengetahui bahwa tentaranya telah tewas dan dikuburkan di tengah masyarakat. Ia kemudian digiring ke lokasi makam. Sampai di lokasi, sang kolonel menyadari, apa yang dikira sebagai makam adalah sebuah jamban yang sudah tertimbun rapi dengan tanah. Yang kedua, bangsa Viking salah menyerang kota. Bangsa Viking adalah bangsa penakluk dan penjajah. Manusia telah ditakuti oleh tindakan diadap mereka di masa lalu. Mereka sering menaklukkan wilayah kecil sambil memegang harapan untuk merebut kota paling modern di dunia, Roma. Sebuah strategi telah dirancang. Bion dan Hastain, dua bersaudara Viking, memimpin armada menuju kota yang perkasa. Alih-alih menyerbu benteng Romawi, mereka mengirim utusan. Utusan itu mengakui kepada penduduk setempat yang ketakutan bahwa orang-orang Viking tidak datang untuk menyerang, tetapi bahwa kepala suku itu telah memeluk agama Kristen dan sedang sekarat. Dia ingin dibaringkan dengan cara Kristen. Itu, tentu saja, adalah sebuah kepalsuan. Penduduk setempat, terlepas dari kekhawatiran mereka, mengizinkan Hastain dan rombongannya masuk untuk menerima ritus tersebut. Ketika Hastain keluar dari peti mati di tengah ritus, para pengikutnya dengan cepat menggunus bedang mereka. Kota itu dengan cepat diambil alih oleh tentara Viking. Hastain menyatakan dirinya penguasa Roma dan memerintahkan rakyat untuk tunduk-tunduk. Namun, ada yang tidak beres dengan pernyataan itu. Dan ternyata orang Viking salah menyerang kota Luna, bukan kota Roma. Ketika Hastain mendengar itu, dia menjadi marah dan berseru. Kota Luna akan dihukum, dia memerintahkan penjaraan kota dan pembakaran untuk menghindari rasa malu karena percaya bahwa Roma tidak seperti yang terlihat. 3. Perang Ketel Perang Ketel adalah konfrontasi militer antara pasukan Republik 7 Belanda dan Kekaisaran Romawi Suci pada tanggal 8 Oktober tahun 1784. Perang ini diberi nama Perang Ketel karena satu-satunya tembakan yang dilepaskan hanya melubangi Ketel Suk di salah satu kapal musuh. Namun anehnya musuh menyerah dan akhirnya perang selesai dalam waktu singkat. Ini merupakan perang teraneh dan terasa konyol memenangkan perang hanya karena melubangi Ketel Suk. 4. Penampakan UFO di Bumi Perang dingin mencapai puncaknya pada bulan Desember tahun 1965 dengan persaingan antara Amerika dan Uni Soviet meluas ke eksplorasi ruang angkasa. Dua astronot Amerika, Walter dan Thomas sedang mengerjakan Gemini-6 pada saat itu. Keduanya tiba-tiba melaporkan melihat objek aneh yang mengorbit bumi. Pusat kontrol misi NASA terganggu oleh suara-suara aneh. Di atas lingkaran artik, dia menggambarkan objek misterius yang berjalan ke selatan. Aspek yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa objek tak dikenal itu tampaknya akan memasuki atmosfer setiap saat. Mungkinkah objek ini merupakan proyek pesawat ruang angkasa rahasia Rusia atau piring terbang alien, pikir staff NASA di bumi. Pihak NASA saja sendiri terheran-heran dengan objek asing tersebut. 5. Kaisar Palsu Ethiopia Awad Kapal Penjelajah Inggris HMS Dretnowu menerima pesan pada Februari tahun 1910 yang memperingatkan mereka tentang jadwal kunjungan Kaisar Abyssinia, Eropa Modern. Para pelaut menghentikan pekerjaan mereka untuk menyambut para bangsawan. Mereka tidak ingin mengecewakan pengunjung yang begitu penting. Kaisar dan rombongannya diterima dengan penghormatan militer penuh dan diminta untuk mengunjungi Bahtera selama kunjungan mereka. Kunjungan tersebut dianggap sebagai kudeta diplomatik untuk Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Karena ada pemimpin asing yang berkunjung. Kaisar dan rombongannya, bagaimanapun, akhirnya ditemukan tidak lebih dari orang iseng. Novelis Virginia Woolf adalah salah satunya. Mereka memakai riasan yang lebih gelap. Mengenakan pakaian yang tidak biasa dan berbicara dalam campuran bahasa latin dan omong kosong yang aneh. Ditemukan juga bahwa pesan itu dipalsukan. Kru iseng mengirim pengakuan anonim ke beberapa surat kabar beberapa hari kemudian. Selama beberapa bulan, Angkatan Laut diejek sebagai akibat menerima Kaisar Ethiopia yang palsu. Sungguh memalukan bukan? Itulah 5 hal konyol yang pernah terjadi di dunia. Bagaimana pendapat kalian sobat dinamis tentang 5 hal konyol yang pernah terjadi di dunia? Semoga terhibur. Jangan lupa subscribe ya untuk mengikuti video selanjutnya dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!